PEMBICARA 1 Bisa berkembang membentuk sarana air bersih, membentuk homestay, membentuk itu BUMDESnya bisa mempunyai keuntungan 10 miliar lebih sehingga BUMDES tersebut bisa menjadi motor pembangunan dari ekonomi desanya. Bahkan desa tersebut karena sudah mampu bisa memberikan program setiap rumah di desa Ponggok harus paling sedikit satu anaknya sekolah sampai perguruan tinggi kalau yang tidak mampu dibiayai oleh desanya. Manula yang tidak mampu di take care sama desanya. Nah itu desa tersebut bisa mandiri karena BUMDESnya sudah mempunyai pendapatan 10 miliar sementara dana desa yang ditambah ADD dari desanya yang di desa Ponggok tersebut cuma tidak sampai 3 miliar. Jadi desa tersebut bisa mandiri. Nah mungkin sekarang di publik ada perdebatan antara BUMDES dan kooperasi. Sebetulnya BUMDES dan kooperasi itu tidak perlu diperdebatkan karena itu dua hal yang berbeda. BUMDES itu adalah milik desa yang keuntungannya 100% dipakai untuk pembangunan desa. Ini mesti clear nih. Kooperasi adalah milik anggota yang notabene masyarakat yang keuntungannya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kooperasi tidak bisa keuntungannya untuk sosial ngasih beasiswa gratis. Itu punya masyarakat. Kecuali kalau masyarakatnya semua sepakat suka rela gitu. Kooperasi tidak bisa keuntungannya dipakai untuk membiayai Manula. Tapi BUMDES bisa untuk membangun desa, membingingi sarana desa. BUMDES bisa. Nah tapi BUMDES jadi jelas ya bedanya antara kooperasi dan BUMDES. BUMDES adalah milik desa yang keuntungannya punya desa untuk pembangunan desa. Kooperasi adalah unit usaha bersama yang dimiliki oleh anggota yang notabene masyarakat yang keuntungannya dikembalikan ke masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi BUMDES dan kooperasi itu bisa bersinergi. Bahkan BUMDES bisa membantu kooperasi-kooperasi itu bisa jalan. Karena BUMDES bisa mempunyai unit usaha dalam bentuk kooperasi. Atau BUMDES bisa menjadi supplier atau Bapak angkatnya kooperasi. Jadi kooperasinya bisa gede, BUMDESnya juga bisa besar. Nah persoalnya sekarang di BUMDES Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tidak semua desa mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola organisasi seperti BUMDES. Jadi BUMDES-BUMDES yang sukses itu kebetulan BUMDES tersebut mempunyai sumber daya manusia yang cukup. Atau dilatih. Tapi problemnya tidak semua desa. Makanya sekarang kita kerjasama dengan beberapa BUMN, kita dibantu 1.500 pelatihan BUMDES setiap tahun. Tapi persoalannya jumlah BUMDES ada hampir 75.000. Kalau 1.500, berapa tahun 75.000 BUMDES itu bisa terdamping? Makanya pemerintah dalam waktu dekat akan membentuk holding BUMDES. Dimana dengan adanya holding BUMDES tersebut, holding itu dalam bentuk perusahaan PT, BUMN. Negara yang memiliki. Jadi supaya tidak masyarakat atau BUMDES itu dipakai oleh interest-interest tertentu. Kalau negara yang pakai, negara yang mengatur karena negara pada ujungnya memikirkan rakyat. Nah, sehingga dengan adanya holding BUMDES nanti ada direksinya, ada manajernya, ada itunya. Setiap cabang-cabang itu bisa dilakukan pelatihan dan KPI-nya jelas. Jadi kalau ada desa ini yang tidak maju, itu dari cabang mana, ya manajernya dievaluasi kalau BUMDESnya tidak maju di daerah tersebut. Karena jumlahnya banyak. Dan kalau dalam bentuk satu badan usahaan milik negara itu bisa. Buktinya BRI bisa mempunyai lebih dari 50 ribu cabang dan lebih dari 100 ribu BRI link di seluruh desa di Indonesia. Karena dia dalam bentuk BUMN. Nah, persoalannya kenapa kita tidak bentuk holdingnya itu dalam bentuk kooperasi. Memang idealnya adalah kooperasi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita tahu kooperasi itu adalah milik masyarakat. Begitu terlalu besar, kita tahu masyarakat kita masih gampang untuk dikelabui oleh interest tertentu. Kita sekarang melihat ada satu induk kooperasi yang asetnya besar, karena dalam masa order baru ada afirmasi, punya gudang, punya itu. Sementara bulok, butuh gudang, butuh itu. Tapi negara tidak bisa touch, padahal kita butuh. Nah, kita tidak mau ini terjadi lagi. Makanya holding ini harus dimiliki oleh negara supaya tidak bisa dimanipulasi oleh kelompok interest tertentu. Dengan holding ini dimiliki negara, ada jaminan bahwa masyarakat kecil diperhatikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bayangkan kalau BUMDES itu jalan, ada 75 ribu BUMDES di Indonesia dalam satu holding. Berarti kalau satu holding itu mempunyai beberapa kooperasi distribusi, ada ratusan ribu distribution outlet di Indonesia. BUMDES tidak perlu ngemis-ngemis, harus cari supplier. Supplier akan datang ngemis-ngemis menjadi distributornya BUMDES. Semua yang subsidi akan dimasukkan ke BUMDES, karena outletnya sudah lengkap. Jadi kita harapkan nanti tidak ada subsidi lagi, subsidinya melalui kartu-kartu, yang disubsidi melalui kartu. Jadi tidak ada gas di colong, pupuk di colong, karena harganya harga market. Semua dijual melalui BUMDES, melalui kartu-kartu, subsidinya ada di kartu.